Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan, ke negeri yang takut tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersangsi mata takut, bekliman tetap takut. Ibu bapak saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita. Pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020. Namun sebelumnya kita berkasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kitab Ruth Pasal 2 Ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang dibawah sayapnya engkau datang berlindung. Tentu kita masih mendengar dan masih mengingat pergumulan keluarga Eli Melek. Pada saat di Judah, di Bethlehem, tempatnya Bethlehem, terjadi bahaya kelaparan. Mereka harus pergi mengungsi ke Tanah Moab. Eli Melek beserta dengan istrinya, Naomi, dan juga Mahlo dan Kliwan, anaknya. Namun apa yang terjadi? Di sana, ternyata Eli Melek mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia meninggal di sana, tinggallah Naomi beserta dengan dua anaknya. Dan kedua anaknya lalu menikah dengan perempuan Moab. Orpah dan Ruh. Dan pada saat itu, mereka hidup di dalam perlindungan Tuhan. Dan lagi-lagi, Mahlo dan Kliwan harus meninggal. Tinggallah Naomi beserta dengan dua orang menantunya. Orpah dan Ruh. Tradisi Jahudi mengajarkan apabila seorang perempuan telah menikah dan tidak dikaruniai oleh anak. Ketika suaminya meninggal dunia, dia berhak kembali ke orang tuanya. Bahkan, orang Batak juga saya rasa seperti itu. Dan, ada tradisi mengatakan bahwa orang Batak ketika seorang keluarga melihat anak perempuannya tidak dikaruniai oleh seorang putra atau putri pun. Ketika menantunya itu telah dikuburkan. Orang tua si perempuan berhak membawa langsung putrinya tersebut ke rumahnya setelah penguburan. Dan bahkan, Naomi juga menyerahkan hal seperti itu kedua orang menantunya. Dan, Orpah menuruti apa kata mertuanya. Namun, Ruh tidak sedemikian. Ketika dia telah menyerahkan hidupnya kepada keluarga Elimelek. Dia bukan hanya menyerahkan hidupnya begitu saja. Tetapi, iman yang diimani oleh keluarga Elimelek. Yang diimani oleh Naomi itu. Dia mengimaninya. Bahkan, ada satu pernyataan dari dia. Mengatakan kepada Naomi. Bahwa Allah mula menjadi Allah ku dan bangsa mula menjadi bangsa ku. Inilah kalimat yang terindah. Menjadi pembelajaran yang indah bagi kita. Karena apa? Iman percaya Ruh mengatakan bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah yang layak menjadi pelindung mereka ketika mereka tetap taat dan setia beribadah kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika mereka berdua Naomi dan Ruh hidup pas-pasan. Bahkan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Bahkan untuk mempertahankan kehidupan mereka untuk makanan sehari-hari mereka harus banting tulang. Bahkan melakukan pekerjaan yang dikatakan bisa. Hina. Ruh pergi ke ladang. Untuk mencari bulir-bulir yang berserakan, yang berjatuhan. Ketika ada orang melaksanakan panen. Dan pada saat itu seorang boas. Pemilik lahan yang sangat luas. Dan dikatakan bahwa boas masih memiliki ikatan kekeluargaan. Masih satu marga dengan Eli Melek. Boas melihat bahwa Ruh itu begitu setia kepada mertuanya. Begitu setia kepada Tuhan atau Allah mertuanya. Sehingga pada saat itu boas pun berkeinginan. Untuk mengambil Ruh menjadi istrinya. Dan bahkan keturunan boaslah melalui Ruh. Yang menjadi Raja di Israel yakni Daud. Dan melalui keturunan Daud lah kelahiran Juru Selamat kita. Yesus Kristus ibu bapak saudara-saudara. Apa yang dikehendak dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bahwa keseriusan kita untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Di bawah perlindungan Tuhan. Ketika kita mengedepankan kesetiaan kita dan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Discaya Tuhan akan membiarkan kita begitu saja ibu bapak saudara-saudara. Namun dia selalu menghendaki dan memberikan jaminan kebahagiaan. Jaminan kejejahteraan. Bahkan jaminan umur yang panjang di tangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita melihat kembali perjuangan seorang Ruh. Dan bahkan nasehat daripada Naomi. Dan perjuangan seorang boas. Yang mengambil Ruh menjadi istrinya. Boas adalah seseorang yang memberikan kebahagiaan secara duniawi. Dan juga secara kerohanian kepada Ruh. Dan juga kepada mertuanya. Naomi. Dan ini juga yang harus kita garis bawahi. Bahwa pernyataan boas ini ketika dia melihat Ruh itu begitu gigih. Begitu semangat. Dia mengatakan inilah pengakuan daripada boas. Bahwa Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Itu langsung ditujukan kepada Ruh. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Apa upahnya? Upahnya adalah. Dia akhirnya tidak lagi mengalami kelaparan. Mertuanya juga tidak lagi mengalami kelaparan. Bahkan seperti yang saya sebut tadi. Keturunan daripada Ruh itulah melalui boas. Yang menjadi raja kedua di tengah-tengah Israel. Dan bahkan keturunan Isaik Daud itu juga lah. Yang menjadi. Tak tahu. Yang pada akhirnya. Keturunan Daud. Jika lo ditilik dan disilsilah itu. Yesus Kristus lahir. Oleh karena itu ibu bapak, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus. Marilah berbuat baik di hadapan Allah. Marilah memperjuangkan hak iman percaya kita di hadapan Allah. Marilah kita juga saling menghargai. Sebagai seorang mertua terhadap menantunya. Dan perjuangan seorang menantu terhadap mertuanya. Ketika mereka merasakan sama-sama membutuhkan. Sama-sama mengalami kelaparan. Namun. Tanggung jawab sepenuhnya. Harus. Mengedepankan kasih setia yang daripada Tuhan. Bersama-sama bekerja. Dan bekerja sama dengan baik. Itulah yang mengakibatkan dan juga memberikan kepada Naomi Ruth kebahagiaan oleh karena perlindungan Tuhan. Dan akhirnya Boaz menjadi seorang ayah. Boaz menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Boaz juga akhirnya menjadi seorang anak kembali. Di tengah-tengah kehidupan Naomi. Naomi tidak lagi sendiri. Namun kesendiriannya telah digantikan oleh kuat kuasa Tuhan. Menghadirkan Ruth. Dan menghadirkan Boaz. Menjadi rumpun keluarganya. Untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara. Dalam keseharian kita. Di dalam pekerjaan kita. Adi-adi kami, anak-anak kami juga. Para pelajar, mahasiswa selamat belajar. Dari rumah mulailah. Karya-karya yang bermutu di hadapan Tuhan. Dan bahkan ketika kita bekerja. Ketika kita berkarya. Marilah kita juga turut belajar. Untuk melayani. Di dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani Tuhan. Dengan kesetiaan. Melayani Tuhan. Dan mengharapkan selalu. Bahwa kehidupan kita. Benar-benar terlindung. Olehnya. Oleh karena itu. Selamat berkarya. Selamat bekerja. Selamat belajar. Salam sehat. Dan salam sejahtera bagi kita. Amin. Bapak Surgawi. Terima kasih ketika engkau. Memberikan kepada kami suatu nasihat. Ketika seorang Boaz. Yang menyampaikan berkatnya juga. Kepada Ruth. Ketika Boaz melihat. Bahwa kesungguhan daripada iman. Sercab percaya daripada Ruth. Mengikuti. Naomi mertuanya. Walaupun kehidupan mereka serba pas-pasan. Namun karena usaha. Dan karena pengharapan yang begitu. Indah di dalam kehidupan mereka. Akhirnya kebahagiaan itu juga. Mereka dapatkan. Dan semuanya itu. Adalah berkat. Rencana Tuhan. Bagi penyelamatan. Bangsa Israel. Dan juga penyelamatan. Kehidupan manusia. Di tengah-tengah dunia ini. Karena keturunan daripada. Boaz besar Tarutlah. Maka raja kedua Israel. Dilahirkan. Yakni Daud. Dan bahkan keturunan Isa. Atau keturunan Daud. Daudlah yang menjadi juru selamat. Di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu. Bapak di sorga. Biarlah kami semua turut. Kehendak Tuhan. Jikalau masa-masa pahit. Dalam kehidupan kami. Kami tidak bersungut-sungut. Dan bahkan kami harus lebih lagi. Menunjukkan kesetiaan kami. Untuk beribadah. Kepada mesama. Seperti yang ditunjukkan. Oleh Naomi dan Ruth. Dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan berkati kami. Dalam satu hari ini. Kami serahkan hidup kami. Di dalam memulai. Dan bahkan ketika kami beraktivitas. Dan bahkan ketika kami akan mengakhiri. Seluruh pekerjaan kami. Proses belajar mengajar. Yang dilaksanakan oleh anak-anak kami. Walaupun pembelajaran jarak jauh. Sekarang sedang terjadi. Kami pertergukan. Masa depan kami. Hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut. Bekerja dalam kehidupan. Dan terutama. Ampunkan kami. Dari dosa-dosa kami. Dan jagai hati pikiran kami. Supaya tidak melakukan dosa. Di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu yang kudus, agung, dan mulia itu. Dalam Kristus Yesus. Jadilah kehendakmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setialah Bapak. Dan persekutuan dengan roh kudus. Memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.